Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di stasiun kubu Sekarang lagi ada event kopi bareng KA Nah, di samping saya ada Mas Wisla yang perwakilan dari komunitas Kopi Nusampara Oke, aku mau tanya dikit-dikit sama Mas Wisla ya Jangan kemana-mana ya teman-teman Terima kasih telah menonton Halo selamat pagi teman-teman Sekarang aku udah sampai di stasiun kubu Ngetahin pagi-pagi udah sampai di sini Saya nanti mau ikutan event kopi bareng KA Jadi di hari ini, hari Selasa dan Rabu Misum tanggal 30 sampai 31 Januari Ada event kopi bareng KA Bahkan ada 50 kecap kopi yang dibagikan di atas teron Mau bukti sekitar stasiun di 13 stasiun kubu Ikutin ya sehari-hari, aku lapain aja Pak, tujuannya event ngopi bareng KA ini apa ya Pak ya? Tujuannya adalah sederhana Bagaimana kita memperkenalkan kepada masyarakat luas Tentang kopi-kopi Indonesia, kopi-kopi Nusantara Yang secara kualitas, secara rasa tidak kalah dengan kopi-kopi luar Harapan ke depan setelah ada event ini Harapan ke depan bahwa jangan sampai kita menjadi aneh Kita itu nomor 4 terbesar di dunia sebagai penghasil kopi Tetapi untuk budaya minum kopi kita masih rendah kalah dengan Sweden dan Belandia Maka harapan kita ketika ada acara-acara seperti ini Kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat Bahwa bagaimana masyarakat mau minum kopi dengan sehat Dan mereka mau minum kopi produk kita sendiri Yang apa namanya Itu tidak kalah dengan produk-produk kopi luar Oke, semoga sukses acaranya ya Mas Visnaya Terima kasih 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 Tampak Terima kasih dan yang harap ikan sama yang japanika lebih robustanya sama asofanika ya? iya, japani aja jenis apa? pohonnya jadi secara kompon, secara kompon, secara komponnya japanika dari mana ini mas? rompongan dari mana? dari jilatap? oh dari? oh gimana dapet kopi bareng KAI? gimana rasanya? seru ya? selamat menikmati halo, kita udah sampai kita selamat menikmati 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 selamat menikmati